Intro Seakan tidak pernah jerak, SM selaku penjamretan kembali melakukan aksinya setelah satu bulan bebas dari penjara berkat program asimilasi COVID-19. Kepulisan sektor Pahandut, Kota Palangkaraya yang mengungkap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jamret tersebut melakukan press release yang dipimpin langsung Kapolresta Palangkaraya. Pada press release kali ini, Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri, didampingi Kabak Ops Polresta Palangkaraya, Kompol Hemat Siburian, dan Kapolsek Pahandut, Kompol Edia Sutaata, Dima Polsek Pahandut, Jalan Ahmad Yani, Kota Palangkaraya, Sabtu 22 Agustus 2020. Dalam press release-nya mengatakan, kejadian ini bermula pada hari Jumat 14 Agustus 2020 lalu, sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Bagian Barat. Kepolisian mendapatkan laporan masyarakat atas tindakan pencurian atau penjamretan di Jalan Set Aji, Kota Palangkaraya. Pelaku dalam aksinya menjamret seorang perempuan dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari kasus tersebut, anggota dari Reserse Mobile Resmopolresta Palangkaraya, yang tergabung dengan Polsek Pahandut, melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan. SM ditemani AR berhasil ditangkap dan mengamankan pelaku di Jalan Baruk Angis, Kota Palangkaraya, pada Rabu 19 Agustus 2020 lalu, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dari keterangan yang didapat, SM, 23 tahun, telah tiga kali melakukan tindakan curas. Kapolres menerangkan, SM merupakan residivis kasus curas pada tahun 2019 dengan fonis 16 bulan hukuman penjara. Namun pada bulan Juni 2020, ia bebas setelah menerima asimilasi COVID-19 dari rutan kelas 2A Palangkaraya. Sedangkan kasus AR yang telah ditangani petugas, AR umur 24 tahun bertugas sebagai penadah barang hasil curian yang didapat dari SM. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwasannya pelaku ini melakukan aksinya, yaitu jamret, bagaimana diatur dalam pasal 365 2A, yaitu mencari sasaran semuanya dari kalangan wanita, baik dari ibu-ibu atau remaja wanita yang berjalan dan juga yang menggunakan sepeda motor, yaitu langsung diambil dan bersangkutan melarikan diri. Ada pun barang bukti yang dikenakan pelaku yang dihadirkan satu buah helm, satu buah telpon seluler dari hasil curian, dan satu unit kendaraan bermotor berupa kunci motor. Kini SM sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas sesuai dengan pasal 365 ayat 2 ke 1E KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, serta kedua pelaku saat ini diamankan di Mapolsek Pahandut untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Dari Kota Palangka Raya, Surya Adi Binata, Terima kasih telah menonton!